Intro Dengan menggunakan kapal penumpang antar pulau, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar mendatangi Pulau Kodingarik, Kecamatan Sangkarang, Sabtu 28 Agustus, petugas membawa seluruh peralatan perlataan dan percetakan aktif kelahiran dan kematian dikritik kekoskannya jadi keren-keren Eh, nonton nomor kerumun! Pulau Kodingarik dipilih sebagai lokasi perlayaan langsung Saya ke sini untuk mengurus akte kelahiran, Alhamdulillah, Dengan kedatangan Dukcapul di Pulau Kodingarik, kami atau sekaligus saya yang mewakili warga Pulau Kodingarik merasa terbantu sekali, karena saat ini cuacanya juga lagi tidak memungkinkan untuk menyeberang dan ditambah lagi dengan suasana pandemi yang tidak bisa berkerumun. Jadi saya di sini mengurus akte kelahiran anak saya, merasa terbantu sekali? Saya insya Allah target itu minimal 100, karena kalau akte kelahiran 100 seperti ini, kelurang ke pulau ini, luar biasa. Jadi kami menganggap bahwa, dan kita juga berharap bahwa jangan masyarakat berpikir bahwa kita ini dianaktirikan oleh capi. Kita secara rutin, secara berkala, mendekati masyarakat, terutama di Pulau Kodingarik ini. Untuk peralatan, Pak, bagaimana yang dibawa? Jadi kita sudah secara SOP, kita sudah siapkan peralatan, kemudian perangkat-perangkatnya, bahwa perangkat-perangkat dan peralatan ini kalau untuk turun ke lapangan kita sudah siapkan. Jadi kemarin kita sempat briefing, kemudian kita sempat rapat ke penelitian, bagaimana persiapan-persiapan untuk turun ke tuluran ini. Meski dalam zona hijau, petugas di Seduk Capil, Kota Makassar tetap mewajibkan masyarakat.